Diduga menghirup asap kaporit, dua pekerja toko bangunan dan juruparkir mengalami sesak nafas. Beruntung, kedua korban langsung dibawa untuk menjalani perawatan di RSU di Banjar dan Ambulan milik PMI untuk menghindari kejadian serupa. Petugas BPBD dan Damkar melakukan penyedotan asap dari dalam ruangan. Kaporit 90% yang diduga lembab mengakibatkan ledakan kecil dan berasap. Asap ini menimbulkan tiga orang harus mendapatkan perawatan medis. Dua orang dilarikan ke rumah sakit dan satu di Ambulan PMI. Petugas BPBD dan Damkar berjibaku menyedot asap di dalam toko menggunakan alat khusus. Kepulauan asap yang tebal mengakibatkan petugas cukup kesulitan menghilangkan asap dari ruangan. Ini kebetulan toko bangunan ya, toko panen. Tadi terdapat laporan terjadi ada asap yang cukup besar yang ternyata diakibatkan oleh mungkin dari dalam ada beberapa kaporit yang 90%. Jadi lembab, basah, ya akhirnya kayak meledap gitu. Akhirnya datangkan asap yang cukup besar dan perih. Kami dari BPBD Damkar saat ini sedang menyedot asapnya supaya keluar. Salah seorang korban yang dilarikan ke RSU Kota Banjar, Hendra Setiawan mengetahui kaporit yang meledak hendak dibuang keluar. Namun dirinya tiba-tiba merasa lemas dan sesak nafas. Bahkan tenggorokan pun terasa datal dan batuk-batuk. Lemas dan sesak nafas. Lemas dan sesak nafas. Si kaporit-tabur itu udah bertuk-bertuk itu dari dalam karung itu. Nah, sama saya mau dipindahin, saya nggak kuat. Untuk sterilisasi ruangan dari asap, untuk sementara toko tersebut ditutup hingga dinyatakan aman. Dari Kota Banjar, Sukirman, Radar TV melaporkan.